Intro Assalamualaikum sahabat magid pengusaha muslim Alhamdulillah kita ada di Pisa, Lezato Di Pekanbaru, Jalan Lobak Kenapa kita harus ke sini? Pertama, tentunya pasti Kedua, kalau kamu ingin makanan, gak mungkin lah ya Kalau teman kita kalau gak enak juga Ini pertama, Yif Enak Kemudian, serius loh Pizzanya bisa kayak di luar negeri gitu Kayak yang sudah terkenal gitu Pokoknya udah seperti pizza profesional Memang profesional Memang profesional Terus yang paling keren RIT Yang halal Sudah sertifikat halal Terus yang kerennya, wah banyak-banyak banget Ada interview atas Kemudian ada apa lagi? Coba Yang kecil kalian Di sini kalau di Pisa, Lezato Suasananya enak juga ya Ini buat teman, keluarga, sahabat, rekam Misalkan ajak untuk bersumpul di sini Sudah Sudah, kalau ada kekerenan lainnya Apa nih? Edukasinya ya? Ada edukasi Beri waktu solat Jadi waktu pernah saya kemarin sama Uti Adi di sini Kalau gitu, ditutup Nah, gitu loh Jadi udah, gak ada lagi transaksi Masuk solat Dan semua karyawannya Solat berjamaah di pesid Jadi kita lihat sendiri Kita udah survei Survei pertama Terus ke dua Ternyata bahwa seandainya Gak ada unjung seperti ini Kosong Itu ditutup dari sana Jadi pintu rolling doornya ditutup Ada minuman-minuman segar Coba biar Dari produk muslim Taraaa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Hati-hati! Hati-hati! Selamat menonton! Kita gak perlu lagi Betul gak perlu Ternyata pabrikan itu Ini kenapa kita lebih merekomendasikan Karena pertama alami Alami Terus dua Tidak ada bau pengawet. Tidak ada bau pengawet, segar. Contohnya ini, ini dalam waktu berapa hari aja udah rusak, kalau di luar sehari rusak. Artinya jangan takut, ini sehat, tanpa bahan pengawet, alami. Terus kalau seandainya kita minum nih, beli. Terus kita rasa udah gak bagus, itu jangan marah. Lapor aja, maksudnya dicerahkan, nanti misalnya diganti. Jadi jangan bilang ke yang lain-lain, gak usah marah-marah. Insya Allah langsung diganti. Insya Allah, insya Allah. Semoga berharap teman-teman muslim. Kalau dulu ya, kalau minum pakai botol tuh gak om al-fi. Gak sopan. Tapi ternyata sekarang udah. Tembangan jaman sekarang udah lebih efisien. Terus coba ya. Kek tangan kanan. Baca bas malam. Asam enak. Asamnya segel. Asam kis. Asam tiga. Ada cinta. Ada jeli. Ada selasi. Selasi mana? Nah, saya mau cerita tentang asam. Asam yang terdapat di dalam nabati tubuh-tubuhan. Itu sifatnya bukan asam di dalam tubuh, tapi alkali atau basal. Jadi itu sebenarnya gak menyebabkan bijan sakit. Nah, terus kenapa kita minum jeruk, jeruk nipis, terus makin melilit di dalam tubuh. Mungkin ada infeksi. Nah, itu menyembuhkan malahan. Terus kenapa sakit? Kalau sakit kan infeksi, kalau dikasih obat, sakit gak? Bagi asam ya. Tapi itu bersifat alkali. Nah, ini yang teman-teman gak tahu, jadi malah menjauhi yang asam-asam. Ini talan jagung creamy nih. Bolehkah kita lihatin ininya? Nabi Semu. Ini lagi sedang berjuang. Nabi Semu itu sedang berjuang untuk dapat MD izin peredaran dari PP POM. Mendoakan ya Allah mudah-mudahan Nabi Semu segera mendapat sertifikat dan izin edar dari PP POM. Kemudian akan terus lanjut ke sertifikasi halal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bangkit pengusaha muslim. Saat ini kita bersama sahabat bangkit pengusaha muslim. Pertama, Widya Anjelia dan Tommy saya. Kenapa kita ke sini? Menarik banget. Menarik sekali. Kita ke Pizza Lezato. Oh, Lezato Pizza ya? Iya. Lezato Pizza dan hmmm. Keren. Rasanya enak. Pokoknya semua profesional. Enggak ada yang karena temen terus kita beli terus. Enggak. Enggak. Ini kita kesini karena mereka profesional dalam hal mutu-mutu produknya. Kemudian pelayanan. Rasa. Rasa. Awalnya saya kerja di NTP di Sumbawa. Kemudian kita mau nijerah ceritanya ke Sumatera. Kemudian nasilnya kita juga dari Sumbar. Itu banyak keluarga juga kesini. Kemudian mikir nih apa yang bisa kita buka. Usaha apa. Nah kemudian dari dulu juga senang gitu. Dari di rumah bikin-bikin. Kemudian udah mendekati resign dari tempat kerja dulu. Kita coba jual ke teman-teman aja. Ke tetangga. Ke punya di sekitar kita teman-teman. Ya Alhamdulillah responnya cukup bagus dari teman-teman. Ya itu bikin kita pede juga. Untuk coba produk ini. Awalnya kita mikir bikin semacam bakery. Lebih variatif gitu. Kortaknya lebih apa. Tapi akhirnya kita coba ini. Kompus spesifik. Kompus spesifik. Kompus ke satu kortak. Jadi kita bisa lebih. Apa yang benar-benar. Kompulannya lebih kompus gitu ya. Karena kalau. Dengan apa kita berdua awalnya itu. Itu juga kepikiran kalau terlalu banyak produk. Kompulannya susah sendiri gitu. Kompulannya sendiri. Alhamdulillah dari situ. Kita buka sekitar satu setengah tahun yang lalu lah. Kita kira. Kita mulai buka di sini. Dan ini. Apuanya satu dua orang karyawan. Ini kita coba. Dari karyawan. Dua orang. Alhamdulillah sekarang udah. Semuanya kemudahan dari Allah ya. Karena sekarang ada sebuah orang yang. Tadi yang bikin produknya sih apa maksudnya. Kan ini unik ya. Ada nanas. Dan nanasnya bukan nanas. Coba bisa diceritain. Dan nanasnya ternyata kan ada. Jadi untuk toppingnya sendiri. Sebenarnya kalau topping yang asin itu. Kita ada banyak varian. Mulai dari daging sapi. Daging ayam. Sosis sapi. Sosis ayam. Ada tuna. Ada topping full keju. Sapi lada hitam. Ayam lada hitam. Nah baru-baru ini. Kita juga launching produk baru. Yang merupakan. Kita ingin mengangkat potensi lokal. Dari pekan baru Rio sendiri. Yaitu produk nanas. Sama durian. Nah jadi produk. Apa namanya. Topping nanas ini. Kita olah sendiri. Jadi tidak pakai selai yang di pasaran. Kita bingung sudah ada halalnya. Dan sudah di cek sama Mui Riau. Oh itu yang membuat kita lebih tenang ya. Ya. Makan enak. Makan sehat. Alal. Oh alal pasti sehat. Terus untuk yang durian. Keren banget gitu. Saya udah nyoba kemarin. Rasanya. Waktu datang tuh aroma gitu. Aromanya. Aromanya. Terus mas makan tuh. Gimana suka ditanya nih. Ayo gimana ya. Awalnya memang kita kan baru. Belum banyak yang kenal ya. Belum banyak yang kenal ya. Belum banyak yang kenal. Jadi masih. Proses mengenalkan kepada masyarakat pekan baru. Tapi alhamdulillah. Kemudahan dari Allah ya. Pelan-pelan. Dari teman-teman juga. Termasuk dari BPM juga. Dari teman-teman. Dari mulut ke mulut. Dari pelanggan yang sudah datang kesini. Dan sudah mencoba sendiri. Mereka juga merekomendasikan pizza kita ke teman-teman. Kesaudaranya. Jadi alhamdulillah. Sekarang sudah mulai banyak yang mengenal pizza lezanda. Yang lagi gak tentang. Kok keren banget ini. Enggak ambil produk yang sudah dikenal di publik. Yang cetar gitu. Tapi. Teman-teman yang. Kayaknya minuman apa nih? Ya. Disini banyak produk-produk mitra kita. Yang memang sesama muslim. UMKM yang sama-sama baru memulai. Seperti kita juga. Jadi sama-sama yang sering menolong. Dengan teman-teman yang punya produk-produk minuman gitu kan. Menurut saya juga mereka kreatif semuanya. Banyak produk-produk yang unik-unik. Yang. Memang bagus ya. Bagus untuk. Untuk. Skala UMKM. Untuk dipasarkan. Ya. Tapi ngomongin minuman. Ternyata kan memang ini kan. Targetnya. Kita. Kita minum yang sehat. Ya. Karena soda kan. Insya Allah gak sehat. Soda gak sehat. Satu. Kedua gulanya juga. Ternyata gula bukan asli. Tapi pemanis. Pemanis. Kalau ini. Insya Allah asli. Ada kurma. Minuman kurma nih. Minuman kurma nih. Sehat insya Allah nih. Ternyata. Mungkin ada yang ceritain lagi yang sisi menariknya dari pizza lezato apa. Ternyata. 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 Satu loyang. Insya Allah gak enak. Biasanya dari pengalaman cerita yang temen-temen. Testimuninya seperti itu. Karena dia. Apa namanya. Lembut. Rotinya. Kemudian juga crispy di pinggirnya. Itu. Jadi ciri khas sendiri. Adonannya ringan juga. Jadi gak bikin enak gitu. Gak. Gak berat seperti yang. Pizza pada umumnya. Kemudian harga juga terjangkau insya Allah. Jadi. Untuk teman-teman yang. Mau makan pizza enak. Tapi gak usah khawatir kantongnya bolong. Gak usah khawatir kemahalan. Insya Allah datang kesini. Bisa menikmati pizza yang enak. Dan halal. Ya. Maaf. Saya merinding. Merinding denger ini. Ini awal kebangkitan kita. Insya Allah. Makanan yang enak. Mudah-mudahan kayaknya. Kita harapkan sih langsung. Oh ini akan ke Jakarta. Ke nasional. Bismillah. Amin. Ya Allah. Dukung teman-teman yang punya produk. Kalau tidak enak. Menemukan yang gak enak. Langsung aja. Langsung datang ke. Pemiliknya. Atau langsung datang ke tokonya. Siapapun. Mau di pizza lezato. Mungkin minuman. Jangan di share ke media. Karena insya Allah. Teman-teman juga pasti. Berusaha menunggu kebaikinya. Ya. Itu cara kita mendukung loh. Misalnya maaf ya. Tiba-tiba kita gak tau. Produk. Gak gosong. Kita gak tau kan. Jangan disiarkan. Stop. Kemudian. Usaha semaksimal mungkin. Dalam permulaan misalnya. Sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah. Pertolongan Allah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!